BMKG meminta masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati di Istana Kepersidenan Jakarta, puncak El Nino diprediksi terjadi pada Agustus sampai September 2023. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika PMKG meminta masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi fenomena iklim El Nino yang puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2023. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati usai mengadili rapat terbatas ratas bersama Presiden Jokowi Dodo dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta selasa 18 Juli mengatakan El Nino bisa berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan dan juga berpengaruh pada produktivitas ketanan pangan. Untuk menghadapi fenomena El Nino, pemerintah telah berkoordinasi dan melakukan sejumlah langkah antisipasi sejak Februari hingga April. Upaya ini, kata Dwi Korita, akan terus diperkuat. Dan kami juga merekomendasi ke masyarakat, meskipun kita masuk musim kemarau kering, tetapi karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudera dan juga topografinya yang bergunung-gunung di Katolistiwa, masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi. Dwi Korita menambahkan, pemerintah melalui BMKG mengimbang masyarakat untuk melakukan sejumlah hal telah menghadapi fenomena El Nino, antara lain menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, beradaptasi terhadap pola tanam, dan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang dinilainya sangat dinamis dari waktu ke waktu. Diketahui, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di samudera pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. El Nino juga kerap memicu terjadinya kondisi kekeringan di jumlah wilayah. Dari Jakarta, Afra Augusti, Kantor Berita Antara, Mawartaget.